Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Allahumma salli alaih siddhina muhammad Allahumma salli alaih wasallim Saya Mariam Tasnim Saya berasal dan tinggal Saat ini di Kotapkan baru Riau Indonesia Saat ini Saya sudah Memasuki Bulan ke delapan Saya bergabung di grup yang mulia Dan tentu saja Saya mendapatkan Luar biasa motivasi-motivasi Pembelajaran-pembelajaran yang indah Dari para pejuang-pejuang Yang memang sudah sampai Dahulu disini Dan banyak mengajarkan Hal-hal yang selama ini Saya tidak ketahui Mungkin terlalaikan atau terlupakan Tapi memang insya Allah Terima kasih saya Untuk mereka-mereka semua Dan tentu saja Kepada Gurunda Yang mana Karena mahabahnya beliau Saat-saat yang Yang selalu Beliau Gaungkan Yang selalu saya ingat Dari kata-kata beliau itu adalah Rasakan bagaimana Rasulullah Menatap kita Rasulullah Tersenyum kepada kita Rasulullah Membersamai kita Itu yang membuat Motivasi saya Mungkin dari awalnya Saya melihat Bergabung di training-training ini Saya mungkin hanya ingin capai Sekitar Selawatannya Hanya sekian ribu Mungkin hanya targetnya sekian Tapi Itulah Allah tuntun saya Saya terus Mengejarkan Waktu ketertinggalan saya Saya terus kejar Hingga akhirnya Dari Dua puluh Lima puluh Tujuh puluhan Sehingga sembilan puluhan Sampai pada Seratus ribu Saat di seratus ribu itu Saya diperkenalkan Yang Allah kirim mungkin Seorang hambanya Saya bisa mencapai Angka Target-target Ingin selalu bersama Rasulullah Walaupun dengan Sebanyak apapun aktivitas Bagaimanapun aktivitas Tetap bisa dilakukan Berselawat Dengan pengiraan Satu jam itu Bisa berselawat Satu Sepuluh ribu Hingga dua belas ribu Dan begitu seterusnya Jadi akhirnya Saya mulai terpikir Kenapa tidak saya lakukan Kemudian Saya berkenalan lagi Dengan salah seorang ustazah juga Yang bergabung di Hikam selawat Yang sekarang juga Banyak Di antara mereka Yang menjadi Ngorobi-ngorobi saya Tempat bertanya Tempat saya juga belajar Pada beliau-beliau Yang Masya Allah Allah yang akan membalas Jasa-jasa beliau semua Juga untuk sahabat-sahabat saya Mulai saat itu Saya mulai Nusun target Saya kurangi waktu-waktu Yang biasanya mungkin Saya selama ini Berada di zona nyaman Saya berada di zona kenyaman Yang luar biasa Melalaikan Saya mulai berkaluan Saya pasang niat Saya harus Membersamai Rasulullah Karena rindu itu Semakin Semakin dalam Saya semakin Kesininya pun Saya semakin Rindu Pada baginda Rasulullah Saya tidak menegang Tasbih pun Saya merasakan Ruhanianya Rasulullah Selalu Bersamai Setiap waktu Dalam perjalanan Hari-hari saya Saya mulai Merasa Target-target Setelah badan maghrib Selain dengan Amalan-amalan Wajib dan amalan sunnah Saya tetap Berselawat Saya harus bisa mencapai Di Jam-jam 12-an itu Angka Di angka 60 70 Bahkan kalau saya fokus Bisa sampai ke 80 Hingga akhirnya Nanti Suatu saat Kalau kita Hingga akhirnya Nanti kita Sering-sering berlatih Itu bisa mencapai Target 100 ribu Nah itu yang saya lakukan Mungkin Malam-malam Itu mungkin hanya Saya butuh waktu Istirahat Setengah jam Mungkin Paling lama itu Satu jam Mungkin saya lanjutkan lagi Ke yang mulai Dan tetap Terus berselawat Menyelang Waktu Suruh Itu saya sudah Harus sampai Target di angka 120 Bahkan lebih Di 130 Terkadang Dan Itu Setelah itu Saya melakukan Aktivitas Seperti biasa Yang dilakukan oleh Mungkin Ya Para Pedagang-pedagang Para bisnis Juga Para ibu Ibu rumah tangga Tetap saya lakukan Dan Tasbih Tidak Saya tinggalkan Kecuali Mungkin juga Hal yang Tidak bisa Saya Pegang Tasbih Tapi saya Tetap berselawat Di Kolbu Dan Dengan Lisen Saya terus Lakukan Sambil Juga Mungkin Bagi ibu Ibu rumah tangga Kerja Mencuci Memasak Dan lain Sebagainya Kita tetap Lakukan Hingga Nanti Waktu Sampai Dua Dan Waktu Dua Saya Sedikit Santai Saya Bisa Melakukannya Menjelang Sholat Nanti Masuk Sholat Zuhur Saya Sudah Harus Bisa Mencapai Target 150 Dan Walau Fokus Itu Bisa Sampai 160 Lebih 60 Ribu Kemudian Setelah Soal Zuhur Jika Tidak Ada Kegiatan Lain Selain Mungkin Misalnya Saya Bertilawa Quran Saya Akan Istirahat Atau Jika Pun Tidak Ada Juga Pekerjaan Pekerjaan Yang Organ Saya Istirahat Sedina Mungkin Sekitar Satu Jaman Atau Setengah Jam Biasanya Setengah Jaman Saya Terus Lagi Lanjutkan Hingga Menjelang Asar Menjelang Asar Sudah Harus Target Dari Saya Sudah Harus Sampai Di Angka 190 Bahkan Alhamdulillah Jika Sampai Itu Waktu Memang Saya Dari Zuhur Itu Terus Berselawat Di Waktu Waktu Asar Itu Memang Sudah Sampai 190 Sudah Luar Biasa Bagi Saya Nah Di Angka 190 Nanti Setelah Asar Setelah Saya melakukan Aktivitas Seperti Sore Ibadah Fardu Dan Sunnah Serta Lain-lainnya Untuk Persiapan Maghrib Itu Saya Sudah Tidak Terlalu Banyak Lagi Saya Berselawatnya Hanya Sekitar Mungkin 10.000 Atau Lebih Itu Sesuai Dengan Keadaan Jika Mungkin Nanti 200.000 Sampai Ataupun Nanti Bisa Sampai Lebih 100 Di angka 110 Bahkan 220.000 Lebih Tapi Saat ini Saya masih Hanya sampai Di angka 220 Dan Nanti Selesai Saya tutup Sebelum laporan Saya juga Tetap bertawasul Saya lanjutkan Lagi Selawat Jadi Selawat Yang biasa Saya lakukan Selain Saya bertawasul Itu Saya tetap Membaca Selawat Habib Munzir Yang biasa Seribu Saya buat 5.000 Setelah itu Saya selawat Potong Ibrahimiyah Dan Selebihnya Saya banyak Mungkin Kalau di Kegiatan-kegiatan Rutinitas Saya Kemudian Juga Kegiatan-kegiatan Saya Bermu'amalah Dengan Teman-teman Sahabat-sahabat Ataupun dengan Saya pun juga Misalnya Berkumpul dengan Keluarga Itu Biasanya Saya selawat Jibril Yang saya Banyakan Tetap Tetap Tasbih Tidak Saya tinggalkan Dan Itu Memang Hal yang Bagi saya Di Sela-sela Kesibukan saya Memang Ada pun Kalau Nanti Yang Merasa Selawat Ini Jangan Sampai Ditinggal Saya merasa Justru Dengan Kehadiran Baginda Rasulullah Membersamai Ruhaniahnya Yang hadir Menemani Saya Perasaan Apapun Yang Datang Ketidak Nyamanan Mungkin Entah itu ada Perasaan Kesedihan Ataupun Lain Sebagainya Itu Tidak Akan Terasa Sekali Justru Rasa Cinta Yang mendalam Kita Kepada Baginda Rasulullah Yang akan Membahagiakan Kita Masalah Itu Semua Tidak Akan Ada Masalah Itu Justru Yang Akan Hadir Itu Perasaan Bahagia Perasaan Menikmati Perjalanan Hidup Ini Dari Waktu Ke Waktu Itu Terasa Sekali Nikmat Mungkin Itulah Yang Salah Satu Kenapa Sangat Disayangkan Kalau Tidak Berselawat Dengan Lisan Tidak Pun Dengan Lisan Kita Bisa Dengan Dengan Hati Tidak Pun Ini Kolbu Yang harus Tetap Tidak Berhenti Sama Dengan Maaf Kalau saya Bilang Saya Sedang Sakit Pun Justru Dengan Keadaan Sakit Membuat Saya Semakin Bersemangat Semakin Rindu Pada Baginda Rasulullah Karena Saya Tidak Tahu Apakah Perjalanan Saya Akan Terhenti Disini Tapi Begitu Saya Tetap Andaikan Waktu Ini Terhenti Karena Tugat Saya Sudah Selesai Disini Tapi Hati Dan Kulpus Saya Penuh Kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Saya Ingin Beliau Beliau Yang Mulia Menyambut Saya Kepada Dalam Kubur Menemani Saya Saya Pendusan Saya Yang Banyak Mabukan Kalah Yang Di Sisa Usia Saya Ini Yang Ingin Bisa Menghubikan Arti Semakin Ingin Bisa Mencintai Baginda Rasulullah Belebihi Apapun Di Dunia Ini Hanya Itu Yang Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Jangan Pernah Nanti Terus Semangat Terus Rai Panggil Panggil Ruhnya Baginda Rasulullah Agar Beliau Tahu Siapa Kita Beliau Kenal Dengan Kita Hingga Nanti Saat Saat Kita Meminta Saat Saat Kita Butuh Beliau Yang akan Menyampaikan Doa Kepada Allah Berkasa Lawat Yang kita Baca Mohon Maaf Lahir Batin Atas Segala Kekurangan Mungkin Penyampaian Saya Wabillahi Taufiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh